Bagus ya guys, grafisnya tuh, kedeteksi dan lancar ini, bagus Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas ini ada aplikasi emulator baru Ini ada emulator Eden guys, ini ada beberapa juga teman-teman kreator yang sudah bahas dan ini saya juga dapat dari rekomendasi teman saya guys ya Bang coba untuk tes emulator Eden, oke Nah ini saya coba teman-teman ya, di Realme 12 Pro Plus, Snapdragon ya teman-teman Kita coba tes, tapi disini saya juga sudah install Suyu emulator Nah jadi Eden ini adalah switch emulator guys Oke ya, langsung aja teman-teman disini kita coba untuk install aplikasinya Saya sudah ada nih teman-teman ya, Eden aplikasinya Kalau kita coba teman-teman klik, nah ini kita install Dengan catatan, kalau misalkan teman-teman disini ada aplikasi Antutu Itu harus di uninstall dulu guys Karena aplikasi Eden ini mirip seperti kayak, apa namanya, Antutu Gitu ya, gitu guys Jadi ya, mau gak mau Antutu nya harus kita uninstall dulu baru kita bisa install aplikasi Eden ini Nah teman-teman ya, sudah kita install untuk aplikasi Eden nya Langsung aja guys, kita lihat dulu versinya nih, ini versi berapa untuk aplikasi Eden nya ya Oke, kita lihat ini versinya DD7E67B4F ya Oke, kayaknya ini build awal sih, kalau kita coba lihat masuk tampilannya seperti ini guys Oke, jadi tampilannya ini mirip seperti kayak, ya Yuju, Suyu, Sudachi awalnya kayak gini guys Kita get started, ini next aja, skip Nah, kayaknya kita bisa gunakan punya Suyu atau Yuju atau Sudachi lah ya Langsung kita pilih Prodkey nya Nanti saya sertakan juga di deskripsi Langsung aja kita klik Nah ini kita langsung aja add games Kita back, cari folder gamenya guys Ini ada ROMNS Langsung gunakan folder ini Dan izinkan Kemudian kita klik ini ya Kemudian kita boom Dan continue Doar ya Nah ini ada ya gamenya guys Muncul disini Oke, untuk di Snapdragon Ini kita bisa ganti-ganti driver nya Nah, ya Saya sudah coba Ini di Snapdragon 7S Gen 2 Untuk Realme 12 Pro Plus Saya sudah download juga Tapi, ya gitu guys Kayaknya masih harus dikembangin deh untuk driver nya Di Realme 12 Pro Plus ini guys Oke ya Nah, langsung aja teman-teman ya Kita coba tes Ini Atau kita coba lihat dulu untuk settingannya Nah, teman-teman disini untuk Eden Ini ada nama Eden disini Kemudian juga disini kita bisa tampilan gamenya itu mau list seperti ini Atau juga ini tampilannya mau seperti tadi ya Yang grid Nah, gini guys Kemudian disini ada tombol setting Nah, disetting sini guys Di advanced Ini kita bisa atur untuk sistemnya Kecepatan atau limit speed persennya ini semacam kayak peningkatan fps ya Kalau kita naikin dari 100 Misalnya ke 150 Itu bisa naik jadi 45 fps-an lah ya Kalau kita 200 fps itu baru kita bisa rasain 60 fps Tapi itu tergantung gamenya juga guys ya Seperti itu Kita gunakan 100 aja Kemudian di grafik disini guys Ya Kalau bukan chipset kenceng mah Nah, kita gunakan ini aja ya Yang lainnya settingannya teman-teman bisa disesuaikan aja dengan nanti device-nya ya Oke, kalau Snapdragon sih biasanya kita pakai gini aja sih Ya Kemudian untuk di bagian window adapting filteringnya kita AMD Feltic FX ya Nah, ini super resolusi Udah gitu aja guys Akurasinya sih bisa pakai yang high atau normal Awal-awal kita normal dulu aja Oke, kalau udah teman-teman ya Disini kita tinggal langsung saja coba tes gamenya Oke, seperti biasa kita gunakan atau kita gunakan Kita mainkan dulu X-Boruto Ultimate Ninja Storm Connection guys Kalau misalkan disini nanti bagus grafisnya Oke, gak ada masalah gitu teman-teman ya Nah, itu kita bisa lanjut ke game yang lain Tapi kalau misalkan di Naruto X-Boruto Ultimate Ninja Storm ini udah error grafisnya Berarti drivernya memang gak cocok untuk di Realme 12 Pro Plus ini Oke Kita eksperimen gunakan dulu yang default Ya, nih sistem GPU-nya yang default Oke Langsung kita back dan langsung aja kita coba masuk ke dalam gamenya guys Ya, ini dia Oke Dia force close guys Dia keluar sendiri ya Kalau kita tahan seperti ini ya Ini memang disini drivernya masih default Ya Kalau kita coba masuk lagi start dan gunakan custom Oke, dia loading Nah, dia masuk Kita lihat guys Ya Oke Nah, ada gercep-gercep guys Kita coba Untuk suara bagaimana Kita coba lihat Oke, Bandai Nemco Oke, bisa masuk ya Teman-teman bisa lihat disini Ya 30 fps NCE Qualcomm Langsung kita coba oke aja Kita lihat nih animasi pas masuk Nah Animasi pas masuk udah seperti ini guys Kalau untuk suara dia bagus ya Gak ada masalah teman-teman Kalau untuk suara dia bagus gak ada masalah Kita skip aja Nah Kalau kesini kita bisa masuk Kita lihat teman-teman Kesini juga oke Bisa masuk Oke Sekar aja Oke Kita lihat gameplaynya Apakah dia bisa masuk atau tidak Ke grafis gamenya Kalau disini dia bisa masuk Ini sederhana aja Oh tidak Oke Kita lihat dulu Oke Oke Kita coba ke bawah guys Kita pertarungan bebas aja ya Kita coba Praktik aja Oke Seperti ini ya Kita praktik aja Kita oke aja Langsung kita pilih aja ya Langsung aja samain Kita lihat aja Dia masuk ke gameplaynya gak Kita lihat guys Dia masuk agak nih Masuk guys Tapi lihat Biru semua ya Padahal ini lancar banget loh guys Tuh padahal ini lancar banget ini Coba kita pindah Ini ya Kita kesini aja dulu Ke Pergantian karakter Coba kita Ganti petanya ya Kita ganti petanya coba Bukan peta sih Tempat bertarungnya kita ganti Kita coba yang digelap Nah disini apakah dia bisa masuk Kita lihat Apakah dia bisa masuk Teman-teman Kita lihat Oke Grafisnya tuh Kedeteksi Dan lancar ini Bagus Wow 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 Kok gitu ya Oke Sedikit ada gercep-gercepnya guys Oke Kurang lebih seperti ini Nah jadi Di gamenya juga Ini tempatnya menentukan guys Ya Tempatnya menentukan nih Nah ini skill Skillnya nih Kita lihat Nah kan Pas lagi di skill seperti ini Baru ketika ada animasi Masuk Error lagi guys Grafisnya Jadi memang Disini masih belum Stabil ya Untuk Apa namanya GPU drivernya Di Realme 12 Pro Plus Kenapa saya coba Di Realme 12 Pro Plus Karena Saya Sempat nyimpan game NS nya disini Agak banyak Jadi saya langsung coba tes aja Jadi Ya nanti kita coba tes Di Aiku Ya Untuk Eden ini Apakah dia worth it Bagus atau tidak ya Di Aiku G7 5G guys Kalau sementara ini Di Realme Ya Seperti ini guys Untuk Eden emulator Oke Jadi seperti biasa ya Kalau emulator Emulator itu Permasalahannya Di Driver GPU nya GPU nya Seperti itu ya Oke teman-teman Ya Kurang lebih Seperti itu aja Untuk pembahasannya Di Realme 12 Pro Plus Atau di Aplikasi Eden Ya teman-teman Ini full tutorial Cara install nya Eden ya Oke Eden emulator Kurang lebih Seperti ini Oke Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati